Oke, mengenai sistem koordinat silinder, atau sistem koordinat silindris, atau sistem koordinat tabung, biasanya kita singkat SKS aja ya buat singkatnya. Nah, sumbunya itu masih sama seperti sumbu sistem koordinat persegi, yaitu pakai sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Yang membedakan apa? Konsep titik koordinatnya berbeda. Jadi, kalau misal di SKP, ya, di SKP itu misal ada titik P, ya, sorry, misal ada titik P ya, ini titik P, itu memiliki koordinat sekian X, sekian Y, sekian Z, maka kita bisa menuliskan P terletak di X, Y, Z, ya, di mana X, Z menunjukkan lokasinya dia. Lalu, kalau di SKS, dari pengertiannya aja udah berbeda ya dengan SKP, ya, di mana SKS adalah sistem koordinat silinder, atau sistem koordinat tabung. Nah, komponennya bukan lagi, komponen koordinatnya bukan lagi X, Y, Z, walaupun sumbunya masih X, Y, Z, tapi koordinatnya sudah menggunakan Rho, ini Rho ya, P, dan Z. Oke, ada Rho, ada P, ada Z. Nah, ini yang saya bahas mengenai transformasi koordinat tadi, pada intinya dia proyeksi sebenarnya, ya. Untuk transformasi koordinat dari SKP ke SKS, itu karena SKP punya X, Y, Z, ya, kan, sementara SKS adalah Rho, P, sama Z, tentu kita harus mentransformasikan. Cara transformasinya gimana? Sebenarnya ini dari analisis geometris, ya, analisis geometris bisa dilihat di sini, tapi saya nggak bahas itu secara detail, ya, akan saya langsung bahas hasilnya aja. Jadi, kalau SKP ke SKS, untuk masing-masing koordinatnya, misal kita mau mencari Rho, maka sebenarnya dia adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Saya contohkan satu aja, ya, untuk cara memperolehnya ini bagaimana. Rho itu sendiri, itu sebenarnya, kalau diperhatikan, ya, Rho itu semacam jari-jari dari silinder tersebut. Artinya, kalau titik P-nya ada di sini, maka Rho-nya itu kita ambil dari sumbu Z, kita tarik ke arah titik P, ini adalah besarnya Rho. Ya, artinya, kalau misal kita punya suatu titik di sini, gitu ya, di sini, kita sebut sebagai titik, apa, Ki, misal. Ya, maka Rho-nya, ya, sepanjang ini, ini adalah Rho. Gitu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, Rho, Rho-nya kan berarti sama aja ya, di Rho yang ini, itu kan sama dengan Rho di sini. Ini kan Rho-nya. Nah, sementara kita bisa tarik garis bantu, seperti ini ya, ini adalah sebesar X, ini adalah sebesar Y. Sehingga, kalau kita mau mencari Rho, sama seperti kita mencari bidang miring dari suatu segitiga, pakai rumus Pitagoras, ya, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, itu adalah nilai dari Rho. Kalau yang diketahui adalah titik tersebut berada di koordinat SKP, diketahui nilai X sama Y-nya. Ini contoh, satu seperti itu. Teta, sorry, P juga sama ya, ini P bacanya. P juga sama, tapi P di sini menunjukkan sudut. Sudut yang ditarik dari mana? Sudut yang ditarik dari, terhadap sumbu X. Ini kan sumbu X, nih. Ya, sementara titiknya di sini. Jadi, kalau kita buat garis bantu sumbu X, kita buat garis bantu sumbu X yang sejajar dengan sumbu X yang di bawah ini, berarti kan di sini ya. P-nya itu adalah ini. Sebesar ini. Jadi, kalau saya punya titik Y di sini, berapa? P-nya ya, P-nya sebesar ini. Gitu, jadi ditarik, apa namanya, dari sumbu X positif ke arah, bisa ke arah sini atau sini ya. Sudut biasanya bilang terkecil, berarti yang ini, sorry. Berarti, untuk kalau titiknya Q di sini, berarti P-nya adalah ini. Nah, kalau titik P, yang ada di sini P-nya, ya, maka titik P-nya adalah ini. Nah, P ini bisa dinyatakan baik dalam derajat maupun radian. Oke, saya nggak menjelaskan bagaimana mengubah dari derajat ke radian dan sebaliknya ya. Saya anggap Anda sudah mengerti tentang itu. Oke, itu untuk P. Maka, untuk kita mencari sudut P, ya, pakai arkes tangan, kan, berarti. Ya, nggak. Seperti itu aja. Jadi, sebenarnya, analisis untuk transformasi koordinat itu berdasarkan trigonometri aja analisisnya. Nah, karena Z di SKS dan SKP itu sama, masih sama-sama pakai Z, maka nilai Z ya sama dengan nilai Z gitu ya. Oke, jadi saya ingatkan lagi bahwa di SKS itu pakenya koordinatnya Rho, P, sama Z, ya. Beda sama SKP, kan. Lalu, untuk perkalian titik antar vektor satuan. Di SKS ada vektor satuan juga, dong? Ada. Jadi, misal kita punya sistem, punya suatu titik P yang tadi ya, vektor P, tapi dia di sistem koordinat silindris. Maka, dia juga punya komponen skalar. Maka, vektornya kita bisa kita urakan ke komponen-komponen vektornya yang terdiri atas komponen skalar, ya. Tapi, kita sebutnya adalah P Rho. A Rho ditambah P P A P ditambah P Z A Z, seperti ini ya. Nah, sama aja kan seperti SKS ya, cuman beda X, Y, Z-nya aja kita ganti jadi Rho P sama Z. Tapi, ingat nilai ini beda ya, nggak boleh kita langsung merubah, langsung mengganti X, Y, Z-nya dengan Rho P Z. Kita harus mentransformasikan dulu, seperti yang di depan tadi. Cuman, biasanya kalau di latihan soal itu sudah diketahui, sudah bisa diurekan, nggak perlu mentransformasikan, kalau di saya. Nah, artinya kita dapat mengkalikan perkalian titik antara vektor satuan di SKS tersebut. Jadi, kalau misalnya diketahui dua buah vektor yang didefinisikan dalam sistem koordinat silindris, maka sama aja kita dapat mengkalikan titik ataupun mengkalikan silang dua buah vektor tersebut ya. Yang mana perkalian titik antara vektor satuan di SKS itu prinsipnya sama dengan di SKP. Jadi, kalau perkalian titik yang berbeda sumbu seperti ini, maka dia hasilnya 0, kalau sama maka dia hasilnya 1. Untuk perkalian titik ya, maka analisis perkalian titiknya sama seperti di SKP. Nah, untuk transformasi vektor, ini yang saya bilang tidak akan saya bahas lebih lanjut ya. Seperti yang kita tahu, bahwa di dalam sistem koordinat persegi itu penulisannya seperti ini ya, bentuk umum persamaan vektornya seperti ini, sedangkan sistem koordinat silindris adalah seperti ini. Beda ya, si di atas X, yang ini Rho. Nah, cara menyamakannya bagaimana? Kita pakai transformasi koordinat, pakainya proyeksi, yaitu perkalian titik. Nah, cuman di sini saya tidak bahas lebih lanjut, saya lebih panjang karena saya ingin fokus ke konsep meda elektromagnetiknya. Jadi, kalau transformasi seperti ini, jadinya. Nah, sehingga diperoleh bahwa jika kita mau jika kita punya suatu vektor dalam bentuk SKP mau kita ubah ke SKS itu adalah seperti ini. Kalau SKP kan komponennya AX, AY ya, sama AZ. Nah, kita bisa langsung mengubahnya ke vektor dalam vektor, apa namanya? Vektor SKP, kita ubah ke vektor SKS. Jadi, seperti ini ya. Ini konsep yang diperoleh dari penurunan proyeksi. Proyeksi dari mana? Proyeksi kan pekalian titik ya. Pekalian titik dengan sumbu yang ingin kita proyeksikan. Hasilnya seperti ini. Kita ambil, kita langsung, apa namanya, fokus ke hasil akhirnya aja ya. Lalu, kalau tadi kan SKP ke SKS. Nah, sekarang kalau sistem koordinat silindris ke sistem koordinat persegi. Penurunan proyeksi seperti ini ya. Langsung ke hasil akhirnya aja. Supaya lebih fokus ke meda elektromagnetik. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini kalau kita mau merubah SKS ke SKP. Jadi, kalau yang diketahui di SKS kan berarti diketahuinya adalah Aro, Api, sama Az ya. Maka seperti ini. Oke, untuk contoh soal transformasi ini tidak saya bahas ya. Saya skip aja. Nah, ini yang penting. Ini adalah yang penting. Kenapa? Karena besaran diferensial pada sistem koordinat itu akan kita pakai untuk analisis di medan elektromagnetik nanti. Besaran diferensial itu sudah kita bahas di minggu sebelumnya ya. Sebelumnya kita bahas besaran diferensial pada SKP. Saya sudah jelaskan bahwa untuk SKS atau SKB akan berbeda. Karena koordinatnya berbeda, kan? Nah, ini misal ada suatu bidang ya. Suatu bidang seperti ini yang warna oranye ini. Maka kita bisa mencari besarnya Rho dan P-nya. Lalu Z, D, T, D, P, sama D, Rho-nya. Perlu diingat bahwa pengertian diferensial di sini itu adalah kita mau menambahkan penambahan yang sangat kecil sampai mendekati 0 atau kita cuplik sesuatu sampai mendekati sangat kecil ya, saking kecilnya sampai mendekati 0. Nah, jadi jika kita uraikan, besaran diferensial pada SKS itu seperti ini ya. Untuk panjang diferensial, panjang diferensial, ini adalah cuplikannya, ini adalah bidang diferensialnya yang warna oranye ini. Itu adalah punya komponen D, Rho. Ini panjang diferensial, karena Rho-nya sendiri kan sepanjang ini seharusnya ya. Kita mau mencuplik nih, mengambil sedikit bagian yang mendekati 0. Berarti Rho ini kita cuplik sedikit ya. Bisa di sini, nah ini contohnya dia di sini. Berarti cuplikan itu sebenarnya bisa di mana aja. Tapi konsepnya sama, yaitu kita mengambil sesuatu yang sangat kecil mendekati 0. Nah, di sini adalah diferensial dari Rho, karena Rho sepanjang ini kita cuplik, kita diferensialkan sebesar ini, kita sebut sebagai D, Rho. Makanya ini adalah D, Rho ya. Ini juga D, Rho. D, Z juga gitu. Kita cuplik dari Z, Z-nya kan segini. Kita buat suatu penambahan atau pencuplikan yang sangat kecil mendekati 0, ini kita sebut sebagai D, Z. Lalu di sisi sini, di busur tabungnya ya, itu adalah Rho, D, P. Jadi, panjang diferensial untuk SKS itu ada 3, ada D, Rho, Rho, D, P, sama D, Z. Ini akan dipakai di mana? Nanti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menggunakan hukum-hukum edan elektromagnetik. Lalu luas diferensial, konsepnya juga sama. Yang namanya luas kan berarti perkalian ya. Suatu perkalian misal alas sama tinggi, lalu panjang kali lebar gitu kan. Luas diferensial ya, misal luas diferensial untuk sisi yang ini ya berarti perkalian dari ini dikalikan sama ini kan. Jadi, D, Rho dikalikan Rho, D, P. Nih. Yang sisi ini bagaimana? Ya, D, Z dikalikan dengan D, Rho. Lalu yang sisi ini, jadi nanti kalau luas diferensial itu tergantung bidang yang mana. Yang selimut luar, Kak, atau selimut dalam gitu ya. Tergantung dari analisisnya nanti di mana. Lalu untuk volume diferensial, volume kan berarti alas kali tinggi kali panjang ya. Nih, sorry, kalau alas kali tinggi. Ya bener, volume adalah alas kali tinggi di mana alas itu adalah panjang kali lebar ya. Jadi seperti ini, volume diferensial adalah D, Rho kali D, Z, kali R, D, P. Atau kita dapat tuliskan singkat yaitu Rho, D, Rho, D, P, D, Z. Untuk lintasan diferensial yang merupakan suatu vektor adalah D, L. L-nya ini tebal berarti diferensial dari suatu vektor L. Kalau kalian tuliskan di buku nanti seperti ini nulisnya. Yaitu D, Rho, A, Rho, ditambah Rho, D, P, A, P, ditambah D, Z, A, Z. Seperti itu. Ini silakan dihafalkan jika mampu. Kalau tidak bisa, silakan ditulis. Atau mau catat nanti setelah videonya di-upload juga nggak apa-apa. Itu ya untuk besaran diferensial di SKS. Lalu masuk ke operator DEL, Gradient, Divergensi, dan Curl. DEL di SKS itu seperti ini ya. Ini khusus untuk SKS. Beda kan sama tadi di SKP. Karena DEL-nya beda, otomatis Gradient-nya beda. Tapi konsepnya sama. Jadi kalau Gradient untuk SKS ya berarti dia adalah perkalian titik, eh sorry, perkalian DEL dengan skalar. Ini bisa berupa medan skalar atau skalar biasa ya. Nah, karena DEL-nya beda, otomatis beda dong ya hasilnya. Tapi pada intinya ya tinggal kita tambahkan DEL ini dengan, kalau skalar berarti kita kasih skalar-nya ini di sini. Gitu ya. Itu untuk Gradient. Kalau untuk Divergensi, perkalian titik DEL dengan suatu vektor A. Ini langsung hasil akhirnya. Kalau mau diurekan bisa dan hasilnya akan seperti ini juga. Nah, kalau curl itu perkalian silang antara DEL dengan A. Di mana A vektor ini dia tentunya dalam bentuk sistem koordinat silinder juga ya. Silinkan seperti ini. Oke. Ini untuk SKS ya, khusus SKS. Jadi, beda Gradient, Divergensi, Curl untuk tiap sistem koordinat itu berbeda. Silakan jika ada pertanyaan mengenai DEL, Gradient, Divergensi, dan Curl. Boleh langsung ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.